Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Al-Fatiha Amin Marilah kita membaca tu'a sebelum pelajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warsukni fahma Amin Ya Rabb al-alamin Allahumma sali salatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanalu bihil lukadu Watan fariju bihil kurabu Watu kadha bihil hawa'iyu Watu nalu bihil ro'ibu Wa usnul hawatimi wa yustaz kol koma'amu Biwa syihil karim wa'ala alihi Wasul bihi fi kuli ilam hati wa nafasim wa nafasim wa nafasim biadadik Kuli maklumillah Nah anak-anak sebelum kita mulai materi hari ini Jangan lupa materinya dicatat ya Disiapkan buku catatannya Kemudian dirangkum ya Nah disini Miss Milda mempunyai sebuah teks dan ada gambar anak laki-laki Di dalam teks ini menyebutkan siapa namanya Usianya berapa Kemudian kelas Alamat dan juga hobinya Ya disini namanya adalah Jonathan I'm nine years old Usianya sembilan tahun Kemudian Jonathan kelas dua Dari teks dan gambar ini Kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa ya What material will we study today? Ya benar Hari ini kita akan mempelajari Identitas diri atau personal identity Disimak baik-baik ya Personal identity Kira-kira apa personal identity itu? Personal identity or self-identity Berarti identitas diri Yaitu informasi tentang diri kita Informasi tentang diri kita terdiri dari What is your name? Siapa namamu? How old are you? Berapa usiamu? What grade are you? Kelas berapa kamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Dan Where do you study? Di mana kamu belajar atau bersekolah What is your name? Siapa namamu? Kalimat tanya ini digunakan Untuk menanyakan nama seseorang Contoh What is your name? My name is Jane Siapa namamu? Namaku adalah Jane Informasi yang selanjutnya yaitu Tentang usia How old are you? Berapa usiamu? Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan usia seseorang Contoh How old are you? I'm nine years old Jadi Jika ada yang bertanya pada anak-anak How old are you? Itu anak-anak bisa menyebutkan Sesuai dengan usia anak-anak ya Yang selanjutnya yaitu What grade are you? Kelas berapa kamu? Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan kelas seseorang Contoh What grade are you? I am the second grade student Ya maaf ya Ini Miss Milda kurang kata students ya Harusnya di belakang grade itu ada kata students Jadi ini kelas berapa? Kelas dua Where do you live? Dimana kamu tinggal? Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan dimana seseorang tinggal atau alamatnya Contoh Where do you live? I live in Malang Ya jadi misalnya Anak-anak rumahnya di wakir Itu boleh ya Menyebutkan I live in wakir Boleh Misalnya di Kebunagung juga boleh I live in Kebunagung Begitu ya Selanjutnya yaitu Where do you study? Dimana kamu belajar atau bersekolah Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan dimana seseorang bersekolah atau belajar Where do you study? I study at MI Islamiyah Malang Begitu ya Jadi ketika seseorang bertanya pada anak-anak dimana anak-anak bersekolah Itu anak-anak bisa menjawabnya dengan I study at MI Islamiyah Malang Nah sekarang How to introduce yourself to others Kira-kira bagaimana ya Cara memperkenalkan diri kita pada orang lain Nah disini ada Introduction text ya Yang pertama Hello friends I want to introduce myself Halo teman-teman Aku ingin memperkenalkan diriku My name is Sally Namaku adalah Sally I am 9 years old Aku berusia 9 tahun I am a second grade student Aku murid kelas 2 I live in Malang Aku tinggal di Malang I have a hobby My hobby is dancing Aku mempunyai hobby Hobiku adalah menari Begini ya cara memperkenalkan diri kita pada orang lain Selanjutnya disini Miss Milda mempunyai dialog What is your name My name is Brian How old are you I am 9 years old Yang selanjutnya Where do you live I live in Malang What is your hobby My hobby is drawing Ketika ditanya hobby Anak-anak boleh menyebutkan hobby yang lain Yang sesuai dengan hobby anak-anak ya Thank you for your attention Tetap semangat belajar ya Semoga ilmu yang didapatkan anak-anak hari ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton